Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Semoga kita semua dalam keadaan sehat Nah oke teman-teman Alhamdulillah siang ini Kami Ibu Husnul Ibu Wakil Kepala Perpustakaan Dan saya sendiri Ismi Atif Sekarang di bagian TU Hari ini kita bertemu lagi ya Meskipun kita secara virtual Melalui live Instagram Perpustakaan UN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nah tidak terasa ya Kita sudah 8 bulan ini ya Dari bulan Maret Sampai dengan November ini Kita berteman dengan COVID Bersama dengan COVID Hidup bersama dengan COVID Dan kita semua dibatasi Dibatasi dalam keseharian kita Baik dalam beraktivitas kerja Kuliah dan sebagainya Beribadah juga Nah teman-teman semuanya Kami bersama Ibu Husnul Satu jam ke depan kita akan Semacam ngobrol bareng ya Dan waro-woro Tentang kabar baru Yaitu perpustakaan kita Yang akan melaksanakan Atau saja melaksanakan Pelayanan lureh yang memulai dari Hari Senin kemarin Tanggal 2 November 2020 Nah sebelum kita nanti bahas Tentang bagaimana sih layanan luring Yang akan Yang sudah kita jalankan Dan mulai kita jalankan Kita akan flashback dulu ya Layanan kita dari bulan kemarin Nah mungkin saya mau ini Nyontek dulu Karena mengingat-ingat ya Yaitu layanan sebelum pandemi Ya Bu Husnul Kita layanan sebelum pandemi kan Berjalan dengan normal Biasa kita ada buka Jadi jam 8 Sampai dengan 19 Untuk yang Senin Sampai dengan Kamis Dan Jumat Dari jam 9 Sampai 19 30 Ya Lalu Datanglah itu si Covid yang bunuh Bulan Maret Tanggal 14 Ya Ibut-ribut Maret 16 Off Kita off semua Betul Kemudian semua kegiatan Off Iya Kita RSBFH Kemudian Kita Berusaha untuk Memberi layanan Pemustaka Memberikan layanan Prima Bagi semua Pemustaka Akhirnya Layanan kita Semua online Iya Betul Sekali Itu pada bulan Maret 16 Maret 16 Maret Sampai Akhir Maret Itu melalui Medsos Dan Whatsapp Dan media sosial Kita Dengan rasa Daktik Juga Dan pada bulan April Kita khusus Melayani Mahasiswa yang Bebas Misaka Hanya Bebas Mustaka Kemudian Kita Mungkin Berdiam Diri Di rumah Akhirnya Akhirnya Apapun Kita Berdiskusi Kemudian Bisa Masuk Untuk Yang Bebas Mustaka Saja Sangat Terbatas Selanjutnya Dari Bulan Juni Sampai Oktober Karena Kita Menghadapi New Normal Kita Mulai Membuka Layanan Luring Yang Sangat Terbatas Sudah Kita Naikkan Kita Mulai Layanan Setiap Hari Cuma Sif Kemudian Bisa Meminjam Koleksi Dengan Orden Dengan Pesan Diambilkan Oleh Petugas Mulai Masuk Jam Sembilan Sampai Jam Dua Tetapi Pesannya Boleh Sampai Jam Tujuh Tiga Sampai Jam Enam Belas Sore Itu Pesan Cuman Eksekusinya Di Topangan Nah Itu Jam Sembilan Sampai Jam Dua Siang Dari Hari Senin Sampai Jumat Untuk Hari Satu Dan Minggu Kita Kita Masuknya Tiga Kali Seminggu Tapi Kalau Bukanya Siang Hari Selanjutnya Pas Itu Kita Hanya Di Lantai Itu Pun Dibatasi Lantai Dua Itu Maksimal Hanya Sepuluh Orang Dan Semua Peminjaman Baik Buku Maupun Segrepsi Diambilkan Oleh Petugas Kemudian Di Bawa Ke Lantai Satu Setelah Siap Petugas Yang Menerima Orgen Itu Akan Membeli Informasi Ke Peminjam Nanti Setelah Siap Peminjam Langsung Langsung Datang Dan Orgen Untuk Dilayani Oleh Petugas Juga Semua Dilayani Oleh Petugas Dalam Peminjaman Pengembalian Itu Semua Petugas Yang Melakukannya Dan Untuk Dunda Sampai Saat Ini Pun Terakhir Itu Mari Sampai 7 November Ini Nanti Kita Tunggu Info Selanjutnya Apakah Berpanjang Lagi Atau Tidak Selanjutnya Peras Minjaman Dilantai Satu Semua Yang Untuk Mungkin Ada Yang Sudah Pertanya Boleh Juga Nanti Kalau Misalnya Teman-teman Mau Tanya Silahkan Boleh Silahkan Tanya Atau Kita Lanjutkan Ke Layanan Luring Teman-teman Semuanya Selamat Siang Selamat Ketemu Kembali Melalui IG Perpustakaan Min Sunanggan Jogja Jakarta At Perpus Min Jogja Jakarta Kita Senang Sekali Kita Kangen Juga Untuk Ketemu Luring Dengan Teman-teman Akhirnya Pada Tanggal 2 November Berdasarkan SK Gubernur Dan SK Rektor Karena Juga Masih Ada Perpanjangan Masa Dan Akhirnya Untuk Kita Memenuhi Apa Istilahnya Kebutuhan Mahasiswa Kebutuhan Pemustaka Yang mungkin Kalau kemarin Itu kan Yang sebelum November Itu hanya Terbatas Untuk yang Tugas akhir Untuk yang Menulis tugas akhir Tetapi kan Yang Belum Menulis tugas akhir Juga Memerlukan Referensi Untuk tugas Kuliah Apalagi Sekarang November Itu kan Sudah mulai Kuliah Kemudian Mahasiswa baru Sudah banyak Sekali Yang datang Juga Ke Perpustaka Ke UIN Sunangkarijaga Mungkin Ya Udah Dari Yang Lingkungan Jogja Maupun Yang Dari Seputaran Jogja Seputaran Jogja Juga Yang Dari Luar Daerah Itu Banyak Yang Sudah Datang Ya Ya Buktinya Ketika Kita Mengadakan User Education Untuk Mahasiswa Baru Sebanyak 4.000 Lebih Mereka Juga Bilang Sudah Ada Yang Di Jogja Sudah Tingin Mengunjungi Perpustakaan Nah Kalau Nanti Masih Tidak Boleh Masuk Ke Perpustakaan Nanti Juga Akan Apa Kasian Juga Memang Kesepakatan Ini Sudah Kita Diskusikan Dengan Bukupala Pengurus Perpustakaan Tahap-tahap Apa yang harus Kita lakukan Untuk layanan Itu Step-stepnya Seperti apa Akhirnya Sebelum November Bermasuk November Kesepakatan Yang dulu Pernah Kita Ambil Itu Untuk layanan Seluruh Sivitas Akademika Mulai Bulan November Akhirnya Tanggal 2 Mulai Kita Melayani Pemustaka Seluruh Sivitas Akademika Baik Yang Mengerjakan Tugas Akhir Yang Belum Mengerjakan Tugas Akhir Bahkan Untuk Mahasiswa Baru Itu Juga Yang Sudah Ada Di Jogja Atau Yang Rumahnya Lingkungan Jogja Kuin Sunang Kalijaga Akan Dipersilahkan Untuk Datang Dan Berkunjung Dan Peminjam Sendiri Seperti Sebelum Masa Pandemi Tetapi Ada Batas-batasnya Mbak Izmi Jadi Kita Harus Ada Pembatasan Baik Pembatasan Waktu Maupun Pembatasan Jumlah Pengunjung Dan Itu Jadi Lagi-lagi Teman-teman Semua Harus Jangan Apa Jangan Melupakan Protokol Kesehatan Ya Mungkin Tuhan Pengen Tahu Ya Bagaimana Cara Cara Dimaksudnya Sesuai Protokol Kesehatan Yang Dilaksanakan Di Perpustakaan Seperti Apa Gitu Sarat Saratnya Yang Untuk Layanan Luring Ini Layanan Perpustakaan Dilakukan Masih Online Dan Onsite Jadi Kita Masih Tetap Layanan Online Dan Onsite Tetapi Untuk Peminjaman Buku Tidak Ada Order Untuk Peminjaman Datang Langsung Kemudian Pinjam Langsung Dengan Menggunakan Sistem Mandiri Tetapi Lagi-lagi Harus Ada Protokol Kesehatan Sebelum Masuk Harus Cuci Tangan Kemudian Datang Ke Pintu Masuk Dicek Suhu Kemudian Apa Scan Sken Sken Mungkin Nanti Harus Mengisi Form Pesehatan Form Tracking Perjalanan Penyakit Penyertaan Ada Di Website Kita Live Wind Suka Strip Live Wind Stripsuka Ac D Id Nah Nanti Ketika Akan Masuk Setelah Cuci Tangan Buka Rip Dot Wind Stripsuka Dot Ac D Id Mengisi Form Kemudian Cek Suhu Scan Kartu Dan Apa Ditanya Menyebutkan Alasannya Mau kemana Kalau Mengbawa Barang Harus Menitipkan Ke Locker Setelah Setelah Itu Mengambil Andainya Naik Ke 2 3 4 Terus Mengambil Nomor Nomor Antria Untuk Layanannya Teman-teman Semua Kita Bagi Menjadi 3 Sesi 3 Sesi Sesi Pertama Kita Mulai Jam 9 Pukul 9 Sampai Pukul 10 45 Menit Nanti Yang 5 Jam Totalnya Sebenarnya 2 Jam 15 Menit Untuk Selving Kemudian Juga Untuk Mempersiapkan Sip Selanjutnya Kemudian Sip 2 Teman-teman Perlu Dicatat Sip 2 Itu Pukul 11 Sampai Pukul 12 45 Menit Lagi-lagi Yang 15 Untuk Persiapan Sip Selanjutnya Dan Yang Terakhir Pukul 13 Sampai 14 45 Menit Jadi Nanti Totalnya Sampai Dari Jam 9 Sampai Jam 3 Kita Nambah Satu Jam Dari Layanan Sebelum November Kita Jam 9 Sampai Jam 2 Jam 13 Sekarang Jam 13 Sampai Jam Jam 16 Kemudian Juga Setelah Itu Ngambil Angkrian Jadi Kalau Misalnya Mau Pinjem Kuncil Kita Bertik Petugas Kuncil Setelah Itu Kita Taruh Barang Dan Menuju Ke Bagian Informasi Mengambil Antrian Nomor Antrian Nah Teman-teman Nah Sebelum Masuk Perpustakaan Teman-teman Ya Kita Pastikan Sudah Yang akan Meminjam Hukum Mampu Scripsi Itu Sudah Membawa Data Yang Dicari Diopat Melalui HP Karena Mohon Maaf Untuk Mengurangi Kerumunan Nah Itu Kita Tidak Menyalahkan Komputer Om Biar Waktunya Efektif Dimanfaatkan Untuk Pencarian Saja Langsung Dipinjam Sendiri Ke MPS Atau MPK Yang Sudah Disediakan Oleh Perusahaan Itu Mungkin ada Pertanyaan Ada pertanyaan Ini bu Husul Sama Mbak Ismi Dari Mbak Anissa Sudah Buka Layanan Luring Terus Mulai Bukanya Itu Kapan Sebenarnya Oke Mbak Anissa Terima kasih Sekali Selalu Sehat Tetap Semangat Kita Buka Layanan Luring Memang Balu Kemarin Tanggal 2 Sebenarnya Luring Sudah Dulu Cuma Hanya Untuk Yang Sedang Mengerjakan Tetapi Mulai Tanggal 2 November 2020 Kita Sudah Membuka Layanan Luring Untuk Seluruh Sivitas Akademika Yang Mahasiswa Baru Kemudian Yang Belum Mengerjakan Tugas Akhir Dan Yang Mengerjakan Tugas Akhir Itu Boleh Masuk Ke Perpustakaan Sesuai Sip Tadi Ya Sudutnya Ada Tiga Kemudian Antrian Juga Ada Dibatasi 20 Orang Perlantai 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 20 Orang Ya Itu Teman-teman Yang lain Kalau ingin Bertanya Silahkan Ditulis Di chat Room Ini Nanti Akan Kita Sampaikan Kepada Bungus Dan Mbak Ismi Atau Ada Beberapa Teman Ini Ada Bula Bibah Juga Yang Bergabung Terima kasih Bapak Sekalian Teman-teman Semuanya Sudah Bergabung Silahkan Jika Ada Pertanyaan Pertanyaan Kita Lanjutkan Bu Usnur Nanti Teman-teman Nanya Misalnya Kalau Yang Deskripsi Di tugas Akhir Boleh Nggak Naik Ke Lantai Tiga Dan Empat Misalnya Kalau Yang Tugas Akhir Bisa Mengerjakan Yang Lantai Tiga Dan Tidak Ada Baca Di Tempat Kalau Yang Di Lantai Dua Yang Tugas Akhir Bisa Mungkin Saya Mengerjakan Jadi Boleh Yang Penting Nanti Tidak Melembangi Waktu Yang Ditentukan Satu Jam 45 Menit Itu Kadang-kadang Kalau Sudah Duduk Lupa Berdiri Karena Mungkin Wifi Kenceng Kemudian Enak Tempat Jadi Kalau Kemarin Misalnya Ke Perpustakaan Itu Dari Pagi Sampai Sore Malam Jam Tujuh Dan Ada Apa Cafe Nya Juga Tetapi Mohon maaf Untuk Teman-teman Memang Kita Dipaksa Untuk Dibatasi Jadi Hanya Satu Jam 45 Tujuh Oh Ya Saat Ini Kita Masih Melaksanakan User Education Ya Hukum Baru Dari Tanggal 13 Sampai Dengan 5 Nah Untuk Teman-teman Mahasiswa Baru Yang Belum Join Untuk Mengikuti User Education S1 Masih Ada Waktu Dua Hari Lagi Tanggal 4 Dan Tanggal 5 Silahkan Segera Saja Bergabung Untuk Mengikuti User Education Mahasiswa Baru Untuk S1 Dan Untuk Magister Pasca Sarjana S2 Dan S3 Itu Akan Dimulai Tanggal 9 Sampai Tanggal 12 Minggu Depan Kemudian Untuk Layanan Online Teman-teman Kita Masih Tetap Layanan Online Tetap Kita Layankan Kemudian Untuk Tugas Akhir Juga Masih Meskipun Kita Sudah Layanan Luring Manual Tetapi Untuk Layanan Online Itu Tetap Kita Layani Jadi Silahkan Tetap Menghubungi Nomor HP Yang Ada Di IG Perpus Untuk Tugas Layanan TA Maupun Konsultasi Konsultasi Jadi Teman-teman Yang Di Luar Jogja Jadi Jangan khawatir Saya Saya Belum Bisa Datang Ini Ke Jogja Perpustakaan Winsunan Kalijaga Jadi Santai Saja Karena Kita Juga Online Tetap Jalan Ya Online Jangan khawatir Jangan khawatir Koleksi Koleksi Yang Akan Dipinjam Kemudian Di Pertugas Dan Akan Dicarikan Dan Dibaca Di Asal Tidak Melebih Wartunya 1 jam 45 menit Dan Boleh Difoto-foto Karena Memang Tidak Ada Kerumunan Mengapa Kita Masih Membatasi Karena Memang Sesuai Surat Edaran Gubernur Juga Surat Edaran Rektor Itu kan Masih Memperpanjang Masa Danda Jadi Kita Masih Harus Menjaga Perumunan Kemudian Mencuci Tangan Menjaga Jarak Wajib Pakai Masker 3M 3M Ya Memakai Masker Menjaga Jarak Mencuci Tangan Masuk Ada Kalau Mau Cuci Tangan Kita Sedihkan Juga Ada Dua Tempat Untuk Cuci Tangan Ada Juga Kalau Misalnya Itu Pakai R&C Taisan Juga Tidak Bapak Ya Kalau Ada Teman Kemarin Mahasiswa Baru Teman Teman Semua Kalau Pergi 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 Perpustakaan Pergi Mencuci Tangan Memakai Masker Menjaga Mencuci Tangan Menjaga Jarak Katanya Jangan Membawa Uang 4M 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 Com-up Ada Formnya Warna Biru Nanti Ada Tracking Perjalanan Diklik Lalu Silahkan Diisi Kirim Di situ Ada Selain Ada Form Yang harus Diisi Juga Ada Nomor Cantik Ada Nomor Cantik Seandainya Teman Teman Itu Ada Kesulitan Ada Yang Harus Ditanyakan Jadi Tidak Usah Bingung Mencari Siapa Orangnya Mau tanya Siapa Itu Sudah Ada Ketika Mau Masuk Ada Si Imum Lalu Ada Nomor Yang Untuk Referensi Konsultasi Silahkan Kalau ada Pertanyaan Ini Kayaknya Dari Mbak Intan Kayaknya Telat Ya Ngikutin IG Dan Mungkin Juga Belum Buka Postingan Kita Nanya Tentang Sudah Buka Belum Layanan Luring Sudah Mbak Intan Sudah Kepoin Sosmet Kita Ya Telat Tadi Ngigabung Wajib Polo Sosmet Semuanya Ada Kanal Youtube Nya Juga Kanal Youtube Yang Mungkin Belum Tahu Cara Meminjam Koleksi Khususnya Yang Mahasiswa Baru Belum Ikuti Pendidikan Memakai User Education Silahkan Buka Di Kanal Youtube Ada Cara Meminjam Koleksi Seperti Apa Bukan Kita Harus Apa Mengetahui Fasilitas Dan Layanan Yang Ada Di Perpustakaan Seperti Apa Silahkan Saja Dibuka Youtube Sukalik Sukalik Ataupun IG Perpustakaan Insulangarijaga Nanti Ada Semua Disitu Infonya Ada Pertanyaan Lagi Ini Dari Mbak Anissa Jadi Gini Apa Suka Dukanya Suka Dukanya Layanan Ketika Online Dan Ketika Offline Jadi Pas Online Bagaimana Pas Offline Bagaimana Pertanyaannya Bagus Sekali Gimana Suka Dukanya Untuk Layanan Online Dan Layanan Offline Nah Kalau Layanan Online Itu Kan Ya Ada Sukanya Ada Dukanya Offline Juga Ada Sukanya Ada Dukanya Sukanya Online Sukanya Online Nah Apa Kita Juga Biasa Menggunakan Apa Namanya Aplikasi Aplikasi Kita Yang Dulunya Tidak Ada Kegiatan Zoom Nah Sekarang User Education Harus Semuanya Seperti Tual Kita Juga Akan Belajar Zoom Seperti Apa Dan Dukanya Online Kita Tidak Bisa Tatap Muka Yang Biasanya Di Perpustakaan Itu Ramai Sekali 1500 Bahkan Sampai 2000 Pengunjung Jadi Kita Bisa Langsung Akrap 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 Sekarang Kita Tidak Bisa Ketemu Tetapi Mulai Mulai Kemarin Kemarin Kita Akan Mulai Lagi Kita Ketemu Meskipun Ada Kembatasan Tapi Kita Tetap Ada Layanan Tetap Muka Sekarang Kalau Suka Dukanya Offline Ya Suka Dukanya Offline Sukanya Banyak Sukanya Banyak Senang Akrap 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 Sekali Apalagi Yang Di Layanan Umum Layanan Langsung Ketemu Dengan Penustaka Senang Sekali Jadi Banyak Yang Akrap Cuma Dukanya Itu Ya Kalau Pas Ngobrak Abrik Itu Itu Saja Sebenarnya Banyak 2000 Orang Masuk Dengan Satu Orang Mengambil 15 Buku Misalnya Atau 20 Dikarikan Cuma Hitung Itu Saja Cuma Banyak Senang Bikin Kangen Buku Berserahkan Dimana Mana Dan Hari Rame Sekali Kemudian Seandainya Ada Ketika Kita Rame Itu Senang Sekali Semoga Tidak Lama Lagi Covid Sudah Amin Iya Dukanya Ketika Layanan Online Kata Bula Biba Dan Kita Kita Juga Ngalami Terutama Yang Jadi Jadi Aras 24 Jaman Sampai Lupa Sampai Lupa Kalau Online 24 Jaman Kalau Offline Itu Teman Teman Kita Buka Dari Jam 8 Kita Jam Setengah 8 Sudah Siap Siap Jam 8 Mulai Buka Sampai Jam 7 Malam Kalau Jumat Sampai Jam Setengah 8 Malam Nah Tetapi Kalau Online Itu 24 Jam Bangun Jam 2 Jam 12 Siap Selalu Bangun Tidur Tidur Sampai Itu Celing Begitu Melek Tapi Sukanya Juga Ini Kata Bu Wahyan Kita Kita Juga Ngalami Banyak Yang Terima Kasih Ya Bu Tanggapannya Cepat Nanggapinya Dan Didoakan Terima Kasih Sehat Selalu Pas COVID COVID Lagi Genjar Genjarnya Itu Serasa Hiduh Banyak Doain Soalnya Kalau Bikin Senang Dan Yang Dilayani Senang Apapun Apapun Disyukurin Iki Kita Ini Juga Diikuti Oleh Kepala Perpustakaan IAIN Kudus Alhamdulillah Mbak Anissa Kemudian UIN Palembang Kepala Perpustakaan UIN Malembang Selamat Datang Selamat Bergabung Mbak Anissa Sehat Selalu Bu Alin Di UIN Palembang Kalau Mau curhat Curhat Yang lain Kalau Teman-teman Kalau Ada yang Ingin Ditanyakan Silahkan Nanti Kita Sampaikan Semangat Ibu Semua Saat Saat Tertolong Dengan Semangat Ibu Ibu Di Masa Skripsian Seperti Ini Bu He Kayak Yang Sering W A W A Ini Yang Tengah Malam Yang Jam Satu Jam Gua Ininya Kita Seneng Ketika Teman-teman Itu Merasakan Manfaat Yang Kita Seneng Apalagi Apalagi Jangan Kabar Itu Sudah Berhasil Wah Kalau Mereka Panik Kita Juga Ikut Panik Khususnya Kalau Bikin Sedih Teman-teman Kalau Mas Bebas Musaka Bikin Sedih Kalau Layanan Bebas Musaka Beberapa Hari Lihat Teman-teman Yang Masih Galau Galau Belum Di ACC Kemudian Belum Kan Sekarang Kita Sudah Teman-teman Perlu Kami Informasikan Juga Mulai Bulan September Sudah Sudah Mulai Sudah Mulai Kembali Kembali Seperti Dulu Sebelum Online Jadi Yang Sebelum Agustus Itu Lewat Kira-kira Dan Harus Datang Manual Masa Pandemi Banyak Yang Harus Dilalui Dikirim Email Kemudian Menghubungi Petugas Jika Ada Peminjaman Terlambat Banyak Step-step Tetapi Mulai Agustus Tanggal 4 Sudah Online Semuanya Jadi Teman-teman Tidak Perlu Datang Perpustakaan Tetapi Hanya Mengecek Sudah Dicentang Belum Kami Yang Bekerja Di Balik Layar Itu Nanti Seandainya Sudah Oke Tinggal Centang Centang Ijo Semua Teman-teman Tinggal Kalau Sudah Ijo Semua Bagi Yang Belum UKT Lalu Bayar Ke Bank Kalau Sudah UKT Tidak Terus Saya Langsung Bisa Yudisium Dan Yudisium Pun Sudah Sudah Berintegrasi Dengan Perpustakaan Akademik Dan Perpustakaan Itu Ini Ada Pertanyaan Dari Bu Alin Halo Bu Alin Kangen Lama Tidak Ketemu Cara Ini Kayaknya Bu Alin Juga Agak Telat Ngikut Jadi Kini Pertanyaannya Bagaimana Cara Membatasi Pengunjung Itu Menjadi Sip Satu Satu Jam 45 Menit Itu Cara Membatasi Bagaimana Selamat Siang Selamat Bergabung Bu Alin Kita Ketemu Terakhir Di Jakarta Waktu Raktor Berpusnas Di Hotel Jakarta Berapa Hari Kita Ketemu Untuk Membatasi Pengunjung Harus 20 Perlantai Nah Kita Buka Sip Pertama Kemudian Masuk Berapapun Berapapun Dengan Nomor Antrian Nah Kemudian Jam 10 Si pertama Jam 9 Sampai Jam 10 30 Kita Ingatkan Baik Melalui Telepon Yang Seluruh Ataupun Dengan Sound Kita Korong-korong Semua 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 Lantai Waktu Sudah Mengingatkan Habis Kemudian Jam 10 45 Itu Sudah Mulai Turun Dan Kemarin Kemarin Itu Karena Kita Sudah Sosialisasi Di Medsos Pemustaka Sudah Paham Sudah Paham Jadi Tidak Perlu Banyak Ngoprak Untuk Keluar Jadi Sudah Paham Waktu Itu Hanya 1 jam 45 Menit Jadi Untuk Batasan Jumlah Pengunjung Kalau Sudah Habis Kartunya Antriannya Berarti Stop dulu Nanti Masuk Sip Berikutnya Jadi Kalau Sudah Disosialisasikan Di Medsos Pemustaka Sudah Bisa Ancang Nanti Saya Mau Masuk Sesi Berapa Nah Sampai Saat Ini Aman Tidak Ada Permasalahan Alhamdulillah Tadi Hari Ini Juga Rumah Yang Ramai Dan Tidak Ada Kendala Ini Ada Tambahan Ini Dari Mbak Nisa Kepala Perpustakaan IAIN IAIN Jadi Gini Iya Benar Maksudnya Kita sering didoain Sehat Dan sebagainya Tapi Juga sering dapat Komplain Karena Mahasiswa itu Kadang-kadang Gak Gak Waktu Maksudnya Karena 24 jam Kadang-kadang Kita juga butuh Istirahat Tidur Dan sebagainya Iya Benar sekali Ibu Anissa Kita juga Ngalamin Seperti itu Pas Di Saat Hari-hari Pas Misalnya Jam 12 Malam Terus Di WA Terus Di Call Kayak gitu Juga Aduh Ini Aku kan Mau tidur Semuanya itu Sudah selesai Itu ya Lega Terus dapat kabar Ibu maaf ya Kemarin Kita agak marah Marah Maaf ya Kemarin Itu kan Kita panik Kayak gitu Ya sudah Akhirnya gitu Tapi pas Di hari hanya Pas ketika Dioyak-oyak Itu juga Memang Aduh Kita kan juga Beristirahat Itu biasanya Kalau Mau Nyu disinyum Akhir-akhir Sampai malam Nanti Lek-lekan Ibu Kepala Nanti Sudah Nah Hari ini Nanti Lek-lekan Itu beberapa kali Nanti Jangan tidur dulu Dan juga Kita Selalu Koordinasi Dengan Fakultas Fakultas Ini benar Yang dikatakan Bula Bibah Lama-kelamaan Pemusaka Juga belajar Kita juga belajar Jadi Kadang-kadang Kalau Untuk layanan Harian Kalau memang Itu sudah Malam Ya Sudah Untuk besok Tapi Kalau pas Bebas Pustaka Itu kan Limit-limit Jadi memang Kita harus Begadang Karena kan Sudah kita Sosialisasikan Layanan Pada Dikerja Dari Bu Alin Lagi Mantap Layanannya Terima kasih Sama-sama Mungkin Ada pertanyaan Lagi Belum Belum Ada pertanyaan Mungkin Untuk Mahasiswa Baru Juga Maren Bergabung Mungkin Kemarin Belum Ada Belum Dibuka Layanan Luring Jadi Hanya Kita Berikan Informasi Jangan Lupa Selalu Membuka IG Perkos Nanti Akan Ada Informasi Informasi Yang Selalu Di Up Di IG Perkos Penghukuman Kebijakan Dan Sebagainya Jadi Mungkin Yang Belum Tahu Jadi Mungkin Nanti Mulai Tanggal Dua Kemarin Sesuatu Juga Khususnya Yang Dilingkungan Jogja Kata Kalau Yang Misalnya Baru Datang Dari Luar Daerah Memang Harus Isolasi Manjir Karantin Selama 14 Hari Baru Bisa Datang Kalau Yang Baru Datang Untuk Teman Mungkin Yang Baru Datang Dari Luar Jogja Stay Dulu Di Kontra Nanti Setelah 14 Hari Monggo Silahkan Datang Perpustakaan Ada lagi Musnul Mungkin Apalagi Ini Ya Kalau Misalnya Sudah Waktunya Sudah Kita Sampaikan Lagi Yang Mungkin Yang Baru Bergabung Prosesnya Dari Awal Sebelum Menyiapkan Data Yang Akan Dipinjam Atau Yang Akan Dicari Itu Sebelum Masuk Ke Perpustakaan Sudah Siap Dari HP Bisa Dilihat Dari Penjem Koleksi Apa Mau Dicari Apa Itu Sudah Disiapkan Sudah Cuci Tangan Sudah Disiapkan Cuci Tangan Kemudian Pakai Masker Jangan Lupa Pakai Masker Pakai Masker Disuruh Kembali Lagi Mengambil Masker Kemudian Mengisi Form Mengisi Form Yang Ada Di Web Perpustakaan Lid 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 Setelah Itu Scan Kartu KPM Kemudian Dicek Sulu Lid Dicek Sulu Ditanya Keperluannya Apa Mau Mengembalikan Saja Atau Mau Naik 2 Sampai 4 Setelah Itu Andainya Bawa Barang Bawaan Ditaruh Di Loker Dan Menuci Informasi Untuk Mengambil Nomor Lantai Lantai 2 Nah Itu Kartunya Masih Ditaruh Gimana Untuk Kartunya Kita Bedakan Memang Jadi Ada Dua Warna Kalau Mau Layanan Referensi Kita Kita Berikan Kartu Yang Warna Pink Lantai 3 Dan 4 Kartunya Warna Hijau Nah Nanti Kemudian Di atas Memang Dipatasi Tadi Saya Ulangi Lagi 1 jam 45 Menit Nah Nanti Baru 1 jam 30 Menit Akan Kita Infokan Bahwa Waktunya Sudah Tinggal 15 Menit Lagi Yang Akan Meminjam Dan koleksi Segera Melakukan Peminjaman Mandiri 6 jam 1 jam 45 Langsung Turun Ganti Sip Berikutnya Itu Teman Oke Sebentar Untuk Layanan Tandon Tadi Tanda Tetap Kita Layani Nanti Kita Jukan Ke Petugas Dan Nanti Petugas Yang Akan Mengambilkan Kalau Ditanda Memang Dari Dulu Petugas Yang Mengambilkan Dibaca Di Kemudian Di Foto Foto Karena Tidak Bisa Dibawa Pulang Jadi Dibaca Sebentar Dicari Di Foto Foto Kemudian Dikembalikan Lagi Ke Petugas Jangan Dan Jangan Khawatir Untuk Kontak Langsung Dengan Petugas Kita Sudah Ada Penyekatnya Jadi Insya Allah Aman Dan Juga Kita Sediakan Hand Sekali Lagi Untuk Layanan Tugas Akhir Masih Bisa Melalui Online Dan Offline Jadi Bisa Datang Langsung Ke Rumang Tugas Akhir Juga Bisa Melalui Chat Dengan Petugas Ini Ini Pertanyaan Dari Mbak Lili Ernawati Kapan Kartu Pink Dan Kartu Hijau Diberikan Dimana Kayaknya Bergabung Ya Tadi Dibilang Lagi Oke Mbak Lili Ernawati Kartunya Diambil Ketika Mau Naik Ke Lantai 2 3 Ataupun 4 Di Bagian Informasi Di Pintu Masuk Itu Masuk Informasi Jadi Dijen Informasi Yang Pintu Masuk Nanti Ada Petugas Dan Juga Akan Nanya Mau Kelantai Berapa Kalau Mau Kelantai 34 Berarti Kita Berikan Yang Hijau Lalu Kalau 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 Misalnya Mau Merejakan Tugas Akhir Mau Naik Ke Lantai 2 Kita Berikan Yang Ping Dan Tugas Di Bagian Informasi Sambil Mengingatkan Juga Oh Ini Waktunya Sampai Ini Kakak Mbak Mas Tetap Di Pintu Masuk Pertama Itu Ada Protokol Kesehatannya Dicek Sibu Juga Kemudian Baru Nomornya Itu Diambil Di Bagian Informasi Jadi Nanti Kalau Misalnya Nomornya Habis Ya Lunggu Sesi Berikutnya Karena Kita Juga Menjaga Agar Tidak Terjadi Ketumunan Di Tiap Lantai Tertut Lantai Satu Juga Di Lantai Satu Juga Harus Kita Perhatikan Jumlah Tunggungnya Kita Batasi Jangan Sampai Nanti Antrian Di Lantai Satu Itu Budak Misalnya Jadi Harus Kita Amasi Juga Seandainya Nanti Melebih Kuota Juga Kita Ini Apa Nubu Nubu Di Luar Bungin Jadi Tetap Kita Batasi Di Semua Lantai Lantai Satu Sampai Dengan Lantai Mas Yaki Ini Pertanyaannya Mulai Kapan Layanannya Luring Terima kasih Untuk Layanan Luring Kita Mulai Kemarin Untuk Yang Semuanya Tengah Juga Untuk Tengah Tengah Sudah Juni Kalau Untuk Yang Sedang Melaksanakan Sudah Mengerjakan Tengah Sudah Mulai Bulan Juni Untuk Semuanya Hari Kemarin Tanggal 2 November Hari Sering Kemarin Silahkan Kalau Di Jogja Silahkan Berkunjung Ke Perpustakaan Nah Dengan Melihat Sip-sipnya Jam Berapa Kemudian Menyiapkan Menyiapkan Yang Akan Dipinjam Akses Skripsi Yang Akan Di Akses Itu Dari rumah Terlebih Dahulu Jadi Nanti 3M Mas Ya Mas Di Perpustakaan Mas 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 Jaga Sera Tadi Bawa Uang Iya Itu Mas Membaru Kemarin Teman-teman Yang Lain Yang Yang Ingin Bertanya Dipersilahkan Intinya Mulai Tanggal 2 November Kemarin Semua Teman-teman Itu Bisa Datang Keperpustakaan Dengan Protokol Kesehatan Kalau Yang Sebelumnya Itu Kan Hanya Bagi Teman-teman Yang Sedang Mengerjakan Tugas Akhir Sekarang Semuanya Semua Mas Dan Mohon Maaf Sekali Lagi Untuk Yang Diluar Sibitas Memang Belum Maaf Belum Benar Di luar Sibitas Mahasiswa Baru Yang Belum Mengikuti User Education Juga Belum Bisa Masuk Ya Karena Apa Namanya Kartu Keanggotanya Itu Belum Di Akring Terima Jadi Ikut User Education Dulu Baru Bisa Masuk Ke Perpustakaan Bisa Pinjam Koleksi Mengikuti User Education Dulu Yang S1 Teman-teman Yang S1 Tinggal Dua Hari Lagi Sampai Hari Kamis Kemudian Yang Magister Pasca Sarjana Tanggal 9 Sampai Tanggal 12 Jadi Senin Sampai Kamis Minggu Depan Untuk Yang Pasca Sarjana Ada Pertanyaan Lagi Belum Oke Jadi Untuk Yang Apa Namanya Mungkin Mahasiswa Tanya Itu Ya Kalau Cafe Buka Belum Kita Kita Juga Kita Juga Lepot Ya Kalau Kita Tusuk Teman-teman Cafe Belum 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 Memang Pengunjung Juga Belum Banyak Jadi Kalau Mau Berlama-lama Di Sini Ya Teman-teman Kami Informasikan Juga Nanti Setelah Ada Ini Ada Pastian Dari Pak Rektor Rencananya Untuk Pintu Masuk Nah Untuk Pintu Masuk Pintu Depan Pintu Masuk Nanti Pintu Keluarnya Sendiri Jadi Jangan Khawatir Ada Unyuk-unyukan Ya Semoga Nanti Disetujuin Pintu Keluar Itu Dari Masuk Dan Keluar Yang Berbeda Insya Allah Nanti Segera Terrealisasi Ya Oke Ada pertanyaan lagi Masih Belum Intinya begini ya Bu Husul sama Mbak Ismi Teman-teman Semua itu Diharapkan Untuk selalu Ngikutin Haa Postingan-postingan Kita Di Sosmet kita Karena kan Semua Pengumuman Dan semua Kebijakan Dan apapun Kita Sosmet Jadi kan Apalagi di masa Di masa kayak gini Kita gak mungkin Tempelin Di Bukan Tempel Di papan Pengumuman Sekarang kan Ya Tahunya Ya Memang harus Ya Karena kan Teman-teman juga Gak datang semuanya Gak kayak dulu ya Gak datang semuanya Jadi gak ngerti Pokoknya Kita Ya Akhirnya Inform Informasi-informasi Terkini Itu kita Taruhnya Di Sosmet Jadi Tentang Apa namanya Pembebasan denda Terus Buka luring Dan sebagainya Itu ya Ada di Poin Di Sosmet Perpustakaan Jadi Update Informasinya Memang kita Ampelewat Medsos Selalu ikuti Medsos-medsos Perpustakaan Baik Di IG Kemudian Kanal Youtube Atau Twitter Vs Silahkan Ini kayaknya Mas Yagim Mahasiswa baru Ya Jadi yang tadi Kita diskusikan Barang Tentang KTM Yang dalam Bentuk File Jadi Singkat cerita Barusan Jadi Perpustakaan Tapi Perpustakaan Minta KTM Bukan File Sementara KTM Saya File Bukan Bukan Nah Nainu Puhus Nur Dan Mbak Is Untuk KTM Itu Memang Kami Kemarin Juga Baru Tahu Konsultasi Dengan Bagian Akademik Memang Kulin Itu Memberikan KTM Dalam Bentuk File Jadi Tidak Dicetak Untuk Masa Tahun Ini Tidak Mencetak KTM Jadi Nanti Seandainya Datang Ke Perpustakaan Bisa Dicetak Tetapi Ketika Masuk Silahkan Ditunjukkan Juga Yang ada Di HP Yang di HP Dibuka Kemudian Bawa Dua Dan Seandainya Nah Ini khawatir Khawatir Memang Kalau Dicetak Kadang Kadang Hilang Tetapi Kadang Kadang HP Tidak Support Dengan Kalau Yang Bagus Belum Belum Ini Katanya Atau Belum Ada Dore Dore Kadang Bisa Di Scan Di Bar Tidernya Tetapi Ada Juga Yang Tidak Bisa Di Scan Kurang Jelas Tidak Bisa Di Scan Maka Lebih Baik Dicetak Sendiri Kemudian Disimpan Baik-baik Jangan Sampai Hilang Karena Kalau Hilang Itu Juga Repot Harus Membuat Kartu Bibli Tetapi Tetapi Ketika Masuk Perpustakaan Silahkan Bawa Yang Ada Di HP Ditunjukkan Saja Gitu Yang File Dari Akadem Itu Ditunjukkan Kemudian Yang Cetak Itu Bisa Di Scan Jadi Mas Mas Yagi Jadi Kan Gini Maksudnya Kan Ketika Bawa File Pakai HP Itu Tidak Selamanya Tidak Semuanya HP Itu Bisa Di Scan Makanya Petugas Itu Minta Yang Printed Jadi Nanti Mas Yagi Nyiapin Juga Yang Printed Tapi Jangan Sampai Ilang Jadi Nanti Kalau Misalnya HP Nggak Bisa Di Scan Ya Pakai Printed Itu Tapi Yang Printed Jangan Sampai Ilang Karena Kalau Ilang Ditemukan Orang Digunakan Untuk Transaksi Di Perpustakaan Nanti Yang Kena Mas Yagi Kita Sama Peminjaman Menggunakan Sistem Mandiri Jadi Gitu Maksudnya Harus Dijaga Baik Baik Ya Kalau Misalnya Cetak Yaitu Disimpan Baik Baik Cetak Jangan Sampai Ilang Jangan Terjatuh Gitu Tentunya Ditemu Orang Lain Dipakai Dijam Kan Derepot Atau Lebih Baik Lagi Misalnya Dicetak Kemudian Dilari Nanti Disimpan Kayak KTM Beneran Oke Begitu Ya Mas Yagi Semoga Sudah Sudah Bisa Dipahami Tolong Komen Mas Yagi Oke Selanjutnya Ini ada Pertanyaan Dari Mbak Nihaya Berarti Sebatas Maksudnya Kunjungan Nuring Ini Sebatas Untuk Meminjam Koleksi Sajang Belum Diperbolehkan Untuk Mengerjakan Tugas Di dalam Perpustakaan Iya Betul Kalau Misalnya Mau Minjam Sekripsi Itu Bisa Dikerjakan Disitu Asal Tidak Melebihi Jam Batas Waktu Yang Dibentukan 1 jam 45 menit Begitu Jadi Silahkan Disitu Misalnya Mau Pinjam Sekripsi Kemudian Dilihat Jamnya Kalau sudah Waktunya Habis Memang Harus keluar Ganti Sip Berikutnya Karena Yang Nunggu Pasti Lebih Banyak Sama Ibut Sepertinya Mas Yagi Sudah Terima kasih Berarti Sudah Maaf Nanti Tolong Disampaikan Ke teman-teman Yang lain Mas Yagi Terima kasih Terima kasih Sekali Ternyata Ternyata Tentang Layanan Kering Terbatas Kita Untuk Semua Asi Bisa Terbatas Jadi Mungkin Bisa Disimpulkan Lagi Terima 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 Saya Simpulkan Oh ya Yang penting Teman-teman Menyiapkan Data Yang akan Di Pinjam Kemudian Cunci tangan Isi form Kemudian Cek suhu Sekarang Ambil Nomor Antrian Naik Sudah 1 jam 25 menit Terima 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 kita ikuti like berikutnya like IG purpose berikutnya ditunggu saja terima kasih terima kasih sudah bergabung semuanya semangat kita harus semangat tetap harus bahagia sangat penting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semua